Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 senior saya Pak Ridwan teman-teman dari MDHW Pak Ahyad, Pak Rojak, dan lain-lain Bismillah moderator ayahnya Mas Milal ini ahli bencet ahli falak orang yang menguasai bencet itu menguasai hitung-hitungan dan bencet yang masih ada itu di Indonesia salah satunya jadi yang mewarisi bencet itu mesti tahu trigonometri artinya menguasai hitung-hitungan yang dulu dibakukan di era-era Andalusia jadi sama-sama hitungannya satu melahirkan kotangan trigonometri itu satu melahirkan rubuk asalnya sama dari NU mewarisi tradisi-tradisi itu dengan segala hitungannya antara lain basisnya dari Aljabar Walmokobala yang pendekatan teoretiknya dikembangkan bernama Aljabar begitu jadi matematika ideologinya Aljabar jadi hilang ini problem hilangnya filsafat dari banyak jabang keilmuan di pesantren masih ada itu gitu loh di pesantren masih ada hitung-hitungan dengan segala urut-urutannya kenapa karena ontologinya masih ada jadi kalau orang misalnya nelusuri Imam Ibn Wakil ya akan ketemu bahwa di antara mulutnya Ibn Rushdi itu ada namanya Thomas Aquinas ya gitu-gitu kita masih mewarisi tradisi-tradisi keilmuan yang panjang dan itu antara lain bisa dipakai untuk membakukan tradisi utawiiku di eranya Kisela Darat Semarang itulah kenapa catatan diantara yang saya tambahkan dari yang disampaikan Pak Miraf tadi adalah kita mewarisi tradisi sanat ilmu guru-guru kita yang panjang sejak gurunya misalnya Ratu Kalinyamat Ratu Kalinyamat itu punya mertua di Aceh namanya ayahnya Sultan Iskandar karena Pangeran Tayyip atau Sultan Hadirin itu putra Raja Aceh jadi ketika Ratu Kalinyamat nyerang Portugis di Malaka itu salah satu debatnya karena dikirimi surat oleh adik iparnya namanya Sultan Iskandar Shah silsilah guru-guru kita itu sampai ke Datuk Tua itu Datuk Isatuhu yang di Malaka misalnya Datuk Isatuhu itu salah satu itu termasuk kakeknya Datuk Kavi kan karena itu benar tadi yang disampaikan Pak Miraf itu masih menggali harus sampai dua tiga generasi sebelum sebelum resolusi jihad kenapa karena diantara yang tadi disampaikan itu kan kita telusuri apa namanya misalnya madhab-madhab angkatan bersenjata guardian sama berturian itu gak bisa dibaca dari berdirinya akmil gak bisa kita membacanya sejak restorasi yang dilakukan oleh Van Den Bos ketika Os India Slaker menjadi kenil tanpa menelusuri politik etis dan kultur stelsel kita gak bisa ketemu dikotomi santri priayi itu yang dibilang oleh Clifford Goet walaupun sudah dimansuh sudah diralat oleh Clifford Goet dalam bukunya After the Fact itu kenapa? karena akarnya satu bangga merasa modern satu menikmati dituduh tradisional itu akarnya salah satunya dari senok dan pada masa-masa sebelum Van Deventer pada masa-masa Van Der Karbelen jadi ketika Van Deventer bikin trias trias Deventer itu imigrasi apa imigrasi kemudian irigasi dan edukasi itu itu punya akibat serius antara lain terhadap dikotomi orang pesantren dan goyuru pesantren lo goyuru pesantren itu ada dua yang sekolahnya sebelum politik etis dan setelah politik etis sebelum politik etis itu jadinya misalnya siapa ini Wahiden Sudirahudisodro Muso dan lain-lain itu dan yang setelah politik etis jadinya ya yang yang tadinya ikut KITLV tadi itu nah itu jadi bagaimana cara orang sekolahan melihat pesantren pun antara lain akarnya bisa ditelusuri sejak era politik etis bahkan sejak kultur stelsel kenapa karena memang pada masa-masa itu mulai terjadi apa namanya faktor global dan lokalnya ada titik temu Pangeran Tiponogoro mencurigai ketika uang sewa lahan itu sebagian dipakai untuk beli senjata atau dalam bentuk pembelian senjata berarti akan ada perang besar di samping koordinasi blue-blue itu dengan ulama-ulama dalam pertemuan koordinasi karena 1814 itu ada convention of London yang berterus sampai Tracy of London itu termasuk di dalamnya Tracy Traktat Sumatera itu Bukar Guling Ambon dengan New York misalnya New Amsterdam jadi New York kemudian Ambon itu itu peristiwa-peristiwa penting di global yang terekam oleh ulama-ulama kita sampai era dimana misalnya saya Zaini yang utawi ikut apa namanya apa namanya Zaitun itu saya Zaini ketika jadi Mufti Usmani kedua sebelum terakhir itu itu relasi ulama-ulama kita sangat kuat sekali nah di masa itu ada siapa namanya senokur-kurunya itu mulai membuat pembelahan dalam bentuk asosiasi kebudayaan itu yang ujung-ujungnya memperkuat modern tradisional dikutumi modern tradisional modern tradisional itu termasuk oleh senokur-kurunya karena beliau sedang menjadi konsul di Mekah pada masa itu pernik-pernik peristiwa-peristiwa di sini ini menandakan bahwa jejaring pesantren itu punya bacaan-bacaan yang tidak hanya lokal padahal saat itu belum ada mbak Google sekarang kita udah punya mursi akbar namanya Google tapi kadang-kadang kita masih lokal nah itu kenapa karena istilahnya itu kebangkitan nasional yang awal nasion state pasca kesultanan-kesultanan itu kan sebenarnya perang tiponogoro kenapa karena yang ikut disitu tidak hanya orang makgelang ada masa ada radian ngabeyi daeng marewa sudah daeng ada ngabeyi-nya kan itu nah itu kan artinya apa di kampungnya dapat daeng di Jogja-nya dapat ngabeyi jadi kemudian yang dari Rejang dan lain-lain itu bahkan ada yang dari Panjar dalam catatan orang-orang yang ikut memperkuat Pangeran Antasari di Kalimantan jadi belakangan diaspora-diaspora dari Laskartiponogoro itulah yang tadi disampaikan Pak Milau ringkasnya adalah kita bisa kita punya warisan sangat yang panjang berikut timah gerakannya yang kita masih bisa gali kenapa karena kalau kalau semata-mata ngandalin bedaktika yang ada di sekolahan agak sulit kenapa ulama-ulama kita perlu nolak ordonansi guru boleh pakai sekolahan asal tidak meninggalkan solawatnya kan ada itu putusan-putusan ini putusan serius ini putusan boleh pakai sekuling pakai bangku itu tapi tidak meninggalkan solawatnya misalnya boleh pakai dasi dan pantalon asal tidak meninggalkan kopiahnya ini putusan ini putusan resmi itu salah satunya di Mokotor Banjarmasin itu itu boleh tidak tasapu itu nah itu prinsip-prinsip itu kan khas di pesantin-pesantin kita itu jadi menjaga jarak terhadap sistem yang yang hegemonik gitu pertanyaannya sekarang ini ada situasi hegemonik apa enggak dan bagaimana kita menjaga jarak dengan sistem yang hegemonik itu misalnya pasca apa namanya IoT bergabung dengan G5 itu dengan G5 sebagai sistem ya bukan sebagai produk handphone yang apa namanya lembah silikon itu ketika sebuah sistem apa sebuah sistem IT berkolaborasi dengan sistem uang dan sistem media itu itu bagaimana kita misalnya harus menyikapinya nah disini menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang kita masih harus kali lebih dalam kalau ulama-ulama pada masa itu menentukan perang di Penegoro koordinasinya sampai ulama-ulama tempat lain termasuk Syekh Mahdi Sirazi dan lain-lain kemudian Syekh Haseh Mas Ari menentukan fatwa jihad itu koordinasinya dengan banyak orang termasuk senior-seniornya Syekh Hunaim dan lain-lain bisa ditelusuri persip-persipnya lah apakah sekarang kita melihat tantangan-tantangan kita ini hanya hanya lokal saja apakah sistem globalnya kita tidak telusuri itu catat kami yang awal bahwa apa namanya tantangan itu selalu menemukan bentuknya masing-masing dan solusinya juga mengalir dari tantangan itu yang kedua selain soal sanat barangkali adalah yang perlu kita kepikirkan kembali bagaimana dulu para ulama-ulama mas saya itu menguasai informasi dan hari ini bagaimana kita menguasai informasi apakah kita cukup GR atau bangga terhadap aplikasi-aplikasi tertentu yang kemudian menganggap kita bagian dari yang canggih tapi kita tidak bisa menggunakannya atau sebaliknya kita bisa menggunakan atau mengakses informasi-informasi itu sehingga kita mendapatkan apa namanya manfaat-manfaat dari perkembangan informasi itu banyak kajian-kajian antara lain kritik atas pertemuan Davos misalnya tentang how to make grid reset seolah dunia mau ditata ulang dan kemudian semua orang harus ikut di dalamnya kalau kita telusuri kritik-kritik atas pertemuan Davos itu misalnya bagaimana kita menyikapi grid reset ini tidak semata-mata latah atas 4.0 atau 0.0 tapi bagaimana kita bisa menyikapi itu kenapa sesungguhnya kita ini fa'el atau maf'ul atas teknologi informasi kalau kita menjadikan teknologi ini atau teknologi informasi ini hanya semata-mata kekaguman bisa jadi kita bukan fa'el kita hanya maf'ul Gaji Abdul Rahman Wahid ketika jadi presiden pernah mengeluarkan kepres tentang Indonesianisasi komputer bagaimana arahnya mendorong agar pemrograman itu pakai bahasa Indonesia dan kalau bisa tidak hanya huruf latin hari ini sistem IT yang tahan-tahan rata-rata basicly adalah yang menggunakan huruf-huruf non-latin dalam pemrograman yang dosnya itu diprogram pakai huruf kanji huruf hanji huruf arab atau huruf sirilik sementara kita seluruh produk Microsoft tertentu misalnya kita langsung amini begitu saja satu kena-kena semua kita ikut linuk aja dibilang anti globalisasi soal-soal yang begini yang apa namanya kita seringkali latah oleh teknologi tapi kreativitas untuk mendesain suatu sistem yang kokoh dalam ketahanan teknologi kita masih kurang buktinya apa? buktinya banyak lembaga-lembaga riset atau lembaga penelitian yang acuh terhadap kepres gustur pada masa itu dan orang yang notabene orang-orang itu pernah disekuahkan di luar padahal orang baru belakangan baru nge bahwa diantara ketahanan IT yang kuat adalah sistem yang sistem dasarnya yang apa namanya yang back office-nya itu dibangun dengan pemrograman-pemrograman bukan pada huruf latin tapi pada huruf-huruf lain misalnya sirilik, hanyi, kanji dan lain-lainnya itu kenapa tidak kita pemrograman pakai huruf hono coroko atau huruf kaganga itu kalau di rejang itu atau di makassar itu ya pegon sama itu kaganga itu lancip-lancip kalau pego itu agak melengkung kalau Pak Basu itu kalau kaganga untuk jambul kalau Arab pego untuk gandul untuk jenggot untuk jenggotnya maknani itu nah itu kita seolah-olah semuanya harus terpiku terpaku pada pemrograman-pemrograman yang dibuat orang padahal masaya-masaya kita bisa ngambil keputusan tidak resolusi jihad tidak yang perang tiponegoro itu karena ada unsur berpikir off the block pada masa itu kalau logikanya linier tidak mungkin pangerang tiponegoro itu ngambil keputusan pada masa itu tapi kan di sekitar beliau ada ada Kemaja Sepo ayahnya Kemaja yang koleganya beliau itu ada tokoh-tokoh bahkan ada para sayid yang dampengi beliau yang dari situ informasinya masuk dari semua jurusan tidak kebetulan karena dari 18.17 pertemuan di konya itu ke 18.25 itu ada masa waktu sehingga pangerang tiponegoro itu pangerang tiponegoro menyiapkan waktu hampir apa ya 7 3 sama 5 hampir 8 tahun tidak kurang 8 tahun bisa di cek karena itu kan naskah-naskah bapak tiponegara itu kan jangan hanya yang dipakai oleh Peter Carey karena itu hanya salah satu versi naskah dari 16 naskah karena kalau hanya dari situ kita tidak bisa telusuri tadi yang disampaikan Pak Mila sampai diaspora Laskar tiponegoro itu bagaimana sudah dibuang masih bikin gerombolan bisa bikin grup itu di mana di Tondano sana kan karena relasi-relasi yang sebagian terkait sanat tadi nah yang ketiga adalah dalam menyikapi peluang-peluang dari pergeseran global jadi pertama sanat kedua soal bagaimana menyikapi pengetahuan termasuk informasi dan teknologi yang ketiga menyingkapi situasi global ada hitung-hitungan faktor global yang dipakai oleh banyak ulama pada masa itu suatu kali saya nanya kepada K. Abdullah K. Abdullah ayahnya Kang Ayyib K. Abdullah Abbas kenapa banyak nasab dibakar kalau tidak dibakar ya Rika tidak bisa ketemu Ingsun kalau tidak dibakar sampai tidak bisa ketemu saya jadi ada ulama-ulama yang pada masa tertentu harus takkiah ya biar biar aja tapi ada masa-masa dimana harus mewarnai banyak urusan seperti yang apa tadi diceritakan Pak Moderator misalnya Kiai Mamah Gedong Kiai Mamah Gedong itu yang berdebat dengan Ah Hasan pendiri persis itu panitia debatnya itu namanya Raden Suta Laksana Raden Suta Laksana itu dianggap orang NO bertenaga dalam catatan suara Nahbatul Ulama itu bertenaga itu maksudnya full power orang NO bertenaga itu Raden Suta Laksana dari Tasik Malaya itu panitia debatnya debat antara Mamah Gedong Kiai Tim Yati Halumni Tebuireng dengan Pak Ah Hasan Pak Ah Hasan itu seorang pengusaha penerbitan yang kemudian mendirikan satu ormas bernama Persis beliau pernah tinggal di Surabaya pernah tinggal di Bandung dan pernah tinggal di Bangil Nah catatan-catatan atas situasi global ini terekam oleh Ulama-ulama kita misalnya bagaimana Kiai Mamah Gedong Mamah Gentur Kiai siapa Sehtu Bagus Bakri menulis buku tentang situasi saat itu dengan merujuk bukunya Sehizaini Fitnah Wabiyah kenapa? karena ada situasi yang dihadapi yang mirip-mirip yang kemudian beliau harus menulis dengan bahasa yang lebih kontekstual dan kebutuhan lokal pada titik inilah barangkali soal-soal global ini jangan sampai kita hanya karena ikut-ikutan orang ada kebutuhan di Asia Tenggara bagaimana adem dan karena itu seluruh ikhtiar untuk ke berbagai tempat termasuk ke berbagai kawasan itu dalam rangka itu bukan karena ikut-ikutan orang faktor-faktor global bisa menjadi faktor penting untuk memelihara persatuan di Indonesia tapi keliru caranya menjadi sebab retaknya di Indonesia pada titik inilah hubungan-hubungan internasional atau faktor-faktor relasi luar negeri itu menjadi penting agar lobby-lobby yang para diplomatik atau lobby metadiplomatik itu punya kontribusi besar agar masyarakat tidak menjadi korban pecak belah bambu karena lobby itu tidak harus state to state tidak hanya government to government tapi juga bisa people to people komunitas to komunitas pada titik inilah peluang-peluang dari berbagai manapun asalnya kita bisa manfaatkan kira-kira itu saja catatannya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati